Direktur Utama PSM Makassar Sadikin Aksa menemui supporter Juku Eja di Mes Jalan Nuri, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Rabu, 20 Desember 2023. Hadir masing-masing perwakilan supporter yang menggelar unjuk rasa di Gedung Bosowa. Pertemuan Sadikin Aksa dan supporter PSM Makassar sudah direncanakan sebelumnya. Ini untuk menjawab keresahan supporter PSM Makassar. Direktur Utama PSM Makassar, Sadikin Aksa, menegaskan tidak akan membiarkan PSM Makassar teromba ngambing. Apapun yang terjadi akan tetap jalan demi harga diri Juku Eja. Padahal dia mempunyai beberapa pilihan. Seperti bekerja di PT LIB. Kerjanya lebih tenang dan tidak mengeluarkan uang besar. Sehingga ia membuka ruang terbuka untuk supporter. Supporter diberikan kesempatan mengeluarkan apa yang selama ini mereka resahkan. Salah satunya adalah komunikasi antara pihak manajemen dan supporter dianggap kurang maksimal bagi supporter. Sehingga masalah ini dianggap sudah clear. Hasilnya akan dibuatkan grup koordinasi perwakilan supporter. Sementara ketua PNSSC Sulsel, Agus Salim mengatakan, saat demonstrasi memang ada sebagian kecil oknum supporter yang terpancing. Sehingga melakukan perusahaan yang diluar dari rencana. Namun melalui forum ini, Agus Salim mewakili rekannya yang lain meminta maaf. Termasuk perkataan yang dialamatkan kepada PT Bosowa dan keluarga dari Sadikin Aksa yang salah alamat. Salah satu perwakilan kelompok supporter, Fajrin mengatakan, manajemen sudah menjawab semua tuntutan dari supporter. Pertemuan ini juga membuat komitmen tidak tertulis. Bersama-sama membantu serta mensupport PSM Makassar ke depannya. Masuk lisensi AFC, gaji harus terbayar. Saya ceritakan kok, tahun ini, dua tahun terakhir, berapa saya keluar ruang. Waktu kita selesai bubble, kita harus mulai di pare-pare. Siapa yang keluar ruang untuk perbaiki stadion pare-pare? Pemda? Pemkot? Tidak. Pemkot perbaiki itu, tidak lagi yang keluar. Selesai liga, harus masih ada lagi yang diperbaiki. Karena kita dibilang di pare-pare itu kelam renang. Waktu lawan Solo sama Lama Dewa. Kita dibilang, dan itu pernyataannya ketorung PSSI di depanku. Musim depan, tidak ada akan. Kalau kita tidak pasang itu yang namanya perbaiki rigasi, makanya waktu kita playoff lawan Bali itu masih jelek, itu tidak mungkin kita main di pare-pare. Apa saya siapkan di pare-pare? Ini dua orang yang tinggal di pare-pare untuk kasih kita bisa, kok bisa nonton semua di pare-pare. Saya terima kasih tahun lalu kita datang pun nonton banyak. Tapi apa yang saya dapat setelah keluar ruang untuk perbaiki itu kurang data. Permintaan coach sebelum libur waktu kita juara, perbaiki infrastruktur PSSI. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya ketemu dengan Pak Patan.